Terima kasih. Tempatnya baru wisata baru, kita bisa punya banyak lihat-lihat tempatnya. Kemudian teman-teman bisa lihat semua motifnya dari kayu. Memang ini ada sejarah sendiri yang punya ini, Pak Mol ini. Jadi ada lengkap yang harus kita temui, tempat-tempat kita lihat. Ada kolam pernang untuk anak-anak, untuk dewasa. Kemudian banyak gajibu-gajibu yang mungkin kita untuk istirahat, ngobrol, makan bareng sama teman-teman. Luar biasa ini bentuknya, agak beda dengan tempat wisata yang lain. Ini memang udah terkonsep, Pak. Nah, Pak Mol ini sejak kapan berdiri randumas ini? Atau idenya apa ini? Kok bisa sehebat begini ini? Ya, sebenarnya hebat itu bukan target. Target saya hanya paradigma yang selama ini berkembang di Lampung Timur, yang kurang-kurang enak kita dengar di media, di ini. Saya coba untuk digeser dengan peradaban-peradaban seni budaya. Ya, mungkin itu salah satu cara. Karena saya pikir kejahatan itu enggak harus dengan diri. Betul. Kejahatan itu enggak harus. Orang bawa badik itu kita enggak harus bawa perjalanan. Kalau orang aja bawa badik, besok kita bawa sarung, ya kita lap bersih, kita cantelin di dinding menjadi sebuah tampilan yang indah. Nah, itu. Senti ya. Kita senang benar ini, teman-teman bisa ketemu langsung pemilik randumas. Pak Boliana ini luar biasa suksesnya. Ini untuk study banding di semua, saya coba banyak tahu di kabupaten, beberapa kabupaten. Ini motifnya, bentuknya, ini udah beda benar dengan yang lama-lama. Jadi benar-benar baru semua model. Karena saya pikir gini, Pak Ibudi, Yang namanya seni budaya itu enggak akan tergesan oleh apapun kalau kita tetap melestarikan. Karena seni budaya itu warisan leluhur yang memang ditinggalkan, dipesankan untuk generasi. Yang sebenarnya ini adalah Ajang Silaturahmi. Ya, betul. Setuju. Ajang Silaturahmi. Iya, betul. Cuman kan, enggak bisa sendiri kita, Pak. Kita enggak bisa juga sendiri. Tanpa kita membuat atau merubah karakter yang tadinya sangar menjadi indah. Yang tadinya kurang senyum menjadi banyak senyum. Yang tadinya kaku menjadi lemah. Luas, fleksibel ya. Fleksibel. Pasti orang akan datang. Pasti orang akan senyum. Pasti orang akan senang datang. Berapa hektare ini, Mas? Kalau wilayah enggak luas, Pak. Kalau wilayah ini hanya satu ikhtara saja dua. Ini punya. Juga dari mana kalau lebar-lebar. Nah, ya. Orang kalau bicara inverse mungkin kalau kita pakai hitungan matematika, ya matematika kita salah semua. Tapi tadi itu yang kau omong. Kutu kegilaan dan keberanian. Iya. Coba-coba. Itu. Cuman ya, mestinya juga harus dibarengi dengan yang mempunyai kebijakan. Bagaimana kepala daerah lewat kadisnya untuk mukul gong. Cocok. Iya, gong untuk masyarakat. Gong untuk pertumbuhan ekonomi. Gong untuk pertumbuhan saran. Kalau memang ada gula di sana itu ya dilempar lah. Biar meleleh. Menyapu dengan tanah. Ikut ngerasain juga. Semu-semu datang. Setelah semut banyak ada yang jagang air. Setelah minum es. Ada jagang jendol. Ada yang jual makanan. Artinya tersipta pusaran ekonomi. Teman-teman, kita udah masuk randumas. Kita udah banyak tahu dalamnya. Kita udah banyak menikmatinya, suasananya. Begitu lengkapnya, indahnya suasana. Seperti indahnya hidup ini. Asyik. Sama mas. Asyik. Ya, ya, ya. Saya bangga. Suri ini bisa ketemu pemiliknya randumas. Sama-sama. Kemudian kita bisa banyak informasiin ke seluruh Indonesia. Bahwa di Lampung Timur ini ada tempat wisata. Yang gak ada kalahnya juga dengan kacamatan, kabupaten lain, provinsi lain. Silahkan mampir. Silahkan berkunjung wisata ke Darandumas. Pak Mul, sukses. Amin.